Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari Senin Tanggal 10 April tahun 2023 ini Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dek kartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiak pertama adalah untuk teman-teman Aries Di sini ada kartu Eight of Pentacles Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Eight of Pentacles juga Ada pintu rezeki yang terbuka Ada pintu rezeki yang memang bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya bagi teman-teman Aries sendiri Pada situasi hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 ini Kamu merasakan betul adanya rezeki-rezeki yang lancar Adanya rezeki-rezeki yang baik yang memang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Baik itu rezeki secara materi Rezeki secara non-materi Yang memang selalu berkelimpahan dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Jadi ya kamu di hari Senin ini merasakan pintu rezeki yang terbuka Dan harus bisa Untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Jadikan ini sebagai motivasi untuk lebih bekerja lebih keras lagi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Walaupun memang pada hari Senin Tanggal 10 April tahun 2023 ini Secara usaha Secara posisi pekerjaan Teman-teman Aries juga masih merasakan Adanya beberapa perkara Adanya beberapa permasalahan-permasalahan Yang masih terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Ya kamu harus selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur Dengan hal-hal yang lancar Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Dengan pintu rezeki yang bagus Dan juga usaha dan juga pekerjaan Yang bisa kamu tuntaskan Dengan sebaik-baiknya Dan ditambah lagi Dengan posisi hubungan asmara yang bagus Dengan hubungan asmara yang lancar Saya rasa ini juga akan memberikan Hal yang positif Di hari Senin tanggal 10 April Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang kedua adalah Teman-teman Leo Di sini ada kartu Seven of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Carriot Nah ini gambarannya seperti apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Untuk teman-teman Leo Plus minus di dalam kehidupan kamu Memang masih berjalan ya Artinya apa Di hari Senin ini Kamu juga masih akan menghadapi Beberapa perkara Dan juga masih menghadapi Berbagai macam persoalan-persoalan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo pun Kamu juga di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Masih merasakan adanya perkara Adanya permasalahan-permasalahan Yang harus kamu hadapi Tetapi ya beruntungnya Kamu di sini ada kartu Seven of Swords Bisa melepaskan Beberapa masalah-masalah Yang tidak terlalu penting Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu tahu nih Mana yang penting dan mana yang tidak Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa? Ini akan memberikan keberuntungan Untuk lebih spesifik lagi Dalam menyelesaikan masalah Dan yang kedua Secara rezeki tidak diragukan Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga harus bersyukur Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo pun Pada hari Senin ini Kamu juga mengalami rezeki yang lancar Rezeki yang cukup moncer Tetapi kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo itu sendiri Dan secara asmara Saya katakan memang di hari ini Ada masalah Tetapi setidaknya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu dalam kondisi yang baik Kamu dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam urusan asmara kamu Jadi ya bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Tapi sudah punya pasangan Saya rasa ya Kamu cukup punya kemampuan yang bagus Untuk menengahi Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam urusan asmara kamu Karena ya kedewasaan Komunikasi Dan juga beberapa hal yang terjadi Ini bisa kamu dapatkan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Zodiak yang ketiga Adalah untuk teman-teman Aquarius Di sini ada kartu The Magician Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Magician juga Double kartu The Magician Ini memang akan menggambarkan Adanya situasi yang bagus Adanya situasi yang cukup baik Di dalam posisi kehidupan kamu Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Memang kamu akan merasakan Adanya situasi yang baik Kamu akan merasakan Adanya situasi yang cukup lancar Terkait dengan posisi kehidupan finansial kamu Sehingga apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Kamu di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Cukup merasakan Adanya keajaiban-keajaiban Keberuntungan yang luar biasa Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya kamu harus betul-betul Bisa bersyukur Dengan apapun yang ada Bersyukur dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Aquarius Kamu juga harus hati-hati ya Dengan masalah yang terjadi Usahakan di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Kamu harus tetap tenang Dan merasa bahagia Dengan apapun yang ada Kamu gak usah terlalu pusing Dengan hal-hal yang ada Di luar dari kendali kamu Karena apa Untuk mendapatkan keberuntungan Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Teman-teman Aquarius Kamu harus fokus Dengan apapun yang ada Di dalam kendali kamu Kamu jangan terlalu sibuk Untuk memusingkan Beberapa hal yang ada Di luar dari kendali kamu Karena ya terlepas Dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ya sebisa mungkin Kamu harus fokus pada Hal-hal yang ada Di dalam kendali kamu Karena dengan fokus Dengan hal-hal yang ada Di dalam kendali kamu Maka ya otomatis Ini akan memberikan Hal yang positif Ini akan memberikan Kebaikan-kebaikan Dan juga keberuntungan Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Itu juga secara keuangan Bisa kita katakan Cukup lancar Cukup bagus Usaha dan juga pekerjaan Ada masalah Tapi kamu juga Masih mampu gitu loh Untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang ada Hanya saja Secara hubungan asmara Memang ya sempat terjadi konflik Sempat terjadi beberapa Kesalahpahaman Kesalahpahaman yang terjadi Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Tapi ya beruntungnya Ini masih bisa Kamu tuntaskan Dan juga masih bisa Kamu selesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Libra Di sini ada Kartu The Temperance Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Moon Untuk teman-teman Libra Usahakan Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 Ini kamu harus Waspada ya Dengan beberapa hal Yang bisa memicu Terjadinya beberapa Emosi-emosi Yang ada di dalam Diri kamu Dan untuk mendapatkan Keberuntungan Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 Ini ya Kamu jangan sampai Terlalu Ceroboh Jangan sampai Kamu terlalu Gegabah Untuk menyikapi Beberapa persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena ya Ketika teman-teman Libra Terlalu ceroboh Ketika teman-teman Libra Terlalu gegabah Maka ya Otomatis Ini bisa menimbulkan Beberapa perkara Bisa menimbulkan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang kurang begitu baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Ya kamu harus Hati-hati Jangan sampai terpicu Jangan sampai terprovokasi Dengan emosi-emosi Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Sebisa mungkin Memang ada beberapa hal Yang membuat marah Membuat emosi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Tetapi harus bisa Untuk kamu kendalikan Segala sesuatu Yang ada Dengan Sebaik-baiknya Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Secara kondisi keuangan Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Libra Kamu juga harus Selalu bersyukur Hari Senin ini Masih ada Keseimbangan rezeki Yang cukup bagus Masih ada Keseimbangan rezeki Yang luar biasa Yang bisa didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Mensyukuri Dengan beberapa hal Yang baik Mensyukuri Dengan beberapa hal Yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Bersyukur dengan Rezeki materi Ataupun Rezeki non materi Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara menyuruh Tetapi hati-hati Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Secara hubungan Asmara memang Ya sempat ada masalah Dan kamu harus Membicarakan Masalah ini Baik-baik dengan Pasangan kamu Jangan sampai Menimbulkan Hal-hal yang nantinya Malah merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Terkait dengan Posisi Asmara kamu Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk Zodiac Sagittarius Ada kartu Two of Cup Dan disini ada Kartu Ten of Cup Disini Potensinya adalah Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu memiliki Potensi kebahagiaan Yang luar biasa Ada kebahagiaan Kebahagiaan Yang bakalan Tercurah Dan juga Bakal kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan Kamu Secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus selalu bisa Bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya memang Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Memang ya Kamu ada kemudahan Untuk menyelesaikan Beberapa persoalan-persoalan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu cukup bahagia Dengan masalah Yang bisa Terselesaikan Dan secara Kondisi keuangan Pada situasi hari ini Hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Sagitarius Kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Dengan hal-hal yang positif Bersyukur Dengan hal-hal yang baik Yang memang Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara finansial Ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang positif Yang bisa kamu dapatkan Lancar Dan akan memberikan Kebahagiaan Dan terakhir Keberuntungan yang didapatkan Pada hari Senin ini adalah Untuk teman-teman Sagitarius Secara hubungan asmara Hubungan asmara kamu Ya bisa kita katakan Baik-baik saja Tidak ada perkara Tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang harus Dicemaskan Secara berlebihan Karena ya Selalu saja Ada kebaikan-kebaikan Yang nyata Ada kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Di dalam asmara kamu Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi Sagitarius Yang belum Menikah Komunikasi Pemahaman Pengertian Penyelesaian masalah Ini cukup bagus Dan menghasilkan Keberuntungan Pada hari ini Dan kemudian Terakhir Adalah untuk teman-teman Pisces Di sini ada kartu Three of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Cups Ya hati-hati Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ada orang ketiga Yang memang bisa Berpotensi Untuk menimbulkan Beberapa perkara Menimbulkan Beberapa permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa? Karena memang Posisinya adalah Di hari Senin ini Memang masih ada Beberapa permasalahan Yang terjadi Masih ada Beberapa hal-hal Yang bermasalah Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi kamu bisa Untuk membetengi Diri kamu Bisa mengantisipasi Diri kamu Dengan beberapa perkara Dengan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya ada Orang ketiga Tetapi kamu dalam Kondisi yang baik Kamu dalam Kondisi yang mampu Untuk menyikapi Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan yang kedua Secara Kosisi rejeki Di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 ini Saya rasa Memang secara Posisi rejeki Bagi teman-teman Pisces Kamu masih merasakan Adanya situasi Yang bagus Adanya situasi Yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi ya Bagi teman-teman Pisces Kamu juga harus Waspada Kamu juga harus Berhati-hati Terkait dengan Beberapa permasalahan Yang ada Di dalam Kondisi Keuangan kamu Jangan terlalu boros Jangan terlalu ceroboh Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Karena memang Terkadang Pengeluaran yang Berlebihan inilah Yang bisa memicu Terjadinya persoalan Di dalam posisi Finansial kamu Dan terakhir Secara hubungan Asmara Saya katakan Bagi teman-teman Pisces Kamu cukup aman Kamu cukup Terkendali Tidak ada Masalah-masalah Yang harus Dicemaskan Ataupun Dihawatirkan Secara Belebihan Karena ya Termasuk Kamu di hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2023 Ini cukup Dewasa Untuk menyikapi Beberapa masalah Yang ada Dan ketika Memang ada Orang ketiga Yang ingin Ikut campur Di dalam Urusan Asmara Kamu Kamu bisa Untuk Membetengi Itu semua Dan tidak Membiarkan Siapapun Mencampuri Urusan Di dalam Asmara Kamu Bagi yang Sudah menikah Ataupun Bagi teman-teman Pisces Yang memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Jadi ya Inilah Keberuntungan Pisces Dan 6 Zodiac Ini Berpotensi Beruntung Di hari Senin Tanggal 10 April 2023 Ini Resonet Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Sekalian Bisa saja Ini relate Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari apa Yang dirasakan Oleh teman-teman Semuanya Adalbaik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan apabila Ada hal yang Kurang baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian dari Saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Juhadi Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh